Dan kamu cyclist yang suka dengan data, suka mengukur kemampuanmu, aku rekomen buat beli power meter ini Yang pertama, dia bisa mengukur perbedaan power antara kaki kanan dan kaki kiri kita Jadi dia tuh tau kaki mana yang lebih dominan ketika kita goes Itu yang pertama, lalu dia bisa melihat standing time Misalnya kita nanjak nih, kita jalan, kita nanjak, dia tuh bisa tau kapan kita interval berdiri, kapan kita duduk Hai guys, balik lagi di channelnya Danny, hari ini aku mau nyawur utang Mau nge-review power meter yang aku pake, jadi ini power meter Asioma Sebelumnya aku sudah bikin konten tentang ini, tapi sekedar unboxing sama first impression Nah, sekarang aku mau review power meter ini dengan lebih lengkap Nih, disini nih barangnya nih Let's go Seperti yang kamu ketahui, kalau kita bersepeda di cyclometry atau di GPS komputer tuh ada banyak aspek yang data-data yang bisa kita lihat untuk melihat performa kita Yang pertama, yang jelas, speed Selain speed, ada juga cadence, heart rate, dan yang terakhir ini yang aku mau bahas adalah power meter I'm following your knee, I'm following the feeling Ya teman-teman, ini jadi tempat favorit buat nge-review nih di belakang mobil, soalnya cahayanya bagus Oke lanjut, ketika kita go west atau bersepeda, ada banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan kita Ada angin, ada kontur jalan, kontur jalan itu maksudnya naik turunnya jalan Selain itu ada juga permukaan jalan, ada juga kondisi badan kita, dan mungkin faktor-faktor lainnya Nah, maka dari itu alat ukur yang bisa memastikan atau bisa, apa ya istilahnya tuh, mengukur kekuatan kita dengan lebih akurat adalah power meter Kenapa power meter? Karena power meter itu hasil dari kekuatan yang kita kayu, dari putaran kaki kita, dari torsi plus kaden Jadi kita putar pedal dengan kekuatan kita, makin cepat kita putar dan makin banyak torsi atau tenaga yang kita keluarkan, akan menambah nilai power kita Nah, jadi kamu kalau mau bandingin sepeda satu sama sepeda lain, harus dengan power meter, biar lebih akurat, seperti itu kurang lebih Nah, untuk power meter ini satuannya Watt, dan yang aku pakai ini Asioma Favero yang Duo Duo itu berarti 2, pedalnya 2 kanan-kiri, nggak cuma 1, ini ada di sini teman-teman Nah, ini, ini kan pedalnya nih teman-teman, ini sensornya ada di sini, aduh aku nggak bawa kunci Nah, jadi sensornya ada di kanan sama kiri, kalau yang Favero Asioma Uno itu single, cuma 1 aja Tapi otomatis nggak terlalu akurat ya, daripada yang Duo ini Nah, kalau yang Asioma ini adalah power meter di pedal, mungkin sekedar pengetahuan aja, selain Asioma, selain di pedal, ada beberapa jenis power meter lain Yang biasa tuh dipasangin di arm, di crank arm ini, dia bisa ngatur, bisa ngukur power Selain itu ada juga di spider, spider itu di cranknya yang depan Nah, di sininya tuh bisa dipasang alat power meter buat ngukur power kita juga Mungkin karena aku nggak terlalu expert, nggak terlalu, apa ya, ilmunya belum terlalu banyak Kita langsung aja bahas tentang Favero Asioma, mungkin dari hal-hal yang aku suka dulu Oke, hal yang pertama aku suka dari Favero Asioma ini adalah, dia bobotnya ringan dan loncer Nih, kalian bisa lihat Ini tuh loncer banget, dan bobotnya ringan banget, setara kayak pedal yang top line, yang harganya 3 jutaan up Jadi, ini nggak akan nambah beban di sepedamu, karena kalau power meter lain yang di chandering atau yang di arm Dia terkadang memberi beban lebih buat sepeda Nah, kalau ini kan nggak, itu yang pertama Yang kedua, ini yang aku suka banget sih, dia tuh fleksibel, bisa dipindah-pindah Karena posisinya di pedal, kita kalau mau ganti sepeda, tinggal dicopot aja Tinggal dicopot, lewat sini pakai kunci, pindah ke sepeda lain Jadi, nggak perlu ribet Bayangin kalau power meter ada di arm atau di crank Masa kita mau ganti sepeda, harus copot cranknya, kan ribet banget, ya nggak sih? Nah, yang ketiga, ini lebih ke data ya So far, Asioma ini data yang bisa kita lihat tuh banyak banget Dan dia cukup akurat Yang pertama, dia bisa mengukur perbedaan power antara kaki kanan dan kaki kiri kita Jadi, dia tuh tahu kaki mana yang lebih dominan ketika kita goes Tuh, yang pertama, lalu dia bisa melihat standing time Misalnya kita nanjak nih, kita jalan, kita nanjak Dia tuh bisa tahu kapan kita interval berdiri, kapan kita duduk Nah, kayak gitu Terus, yang berikutnya, ini tuh kayak apa ya? Kayak sensor multi-multiguna Karena selain buat ngitung power meter, dia juga bisa ngitung cadence Jadi, kita nggak perlu pasang cadence sensor buat dipasang di sepeda buat tahu cadence kita Nah, teman-teman, terkait dengan akurasi yang tadi aku sebutin, ada satu yang kelupaan nih Dengan power meter, kita tuh bisa tahu progress badan kita dan bisa tahu performa kita Yang paling utama adalah VO2max, cycling VO2max Kalau kita di lari, VO2max bisa diukur hanya dengan jam di tangan Jam itu bisa ngukur heart rate, pit, cadence Nah, untuk sepeda, kalau kamu pengen tahu VO2maxmu Kamu bisa lihat di handphone, bisa lihat di data gitu VO2max sekian, itu dari power meter Jadi, wajib ada power meternya Nah, selain VO2max, kamu juga bisa lihat FTP FTP itu fungsional three-salt power Nanti detailnya aku tunjukin di sini Buat pro cyclist, FTP itu salah satu yang menentukan kualitas dari atlet tersebut Kualitas dari cyclist tersebut Makin gede FTP seseorang, otomatis dia makin kuat Dah, nggak ada patokan lain Nah, terus yang paling penting, kamu bisa lihat di sini Aku sambil lihat data ya Dia tuh bisa ngukur kekuatan kaki kita Grafik kurva power Ini yang menurutku paling penting Kenapa orang yang powernya besar Tetapi kadang kalah sama orang yang powernya kecil Jawabannya adalah Karena terkadang orang yang powernya besar Dia cuma bisa nahan power tersebut di 1 detik atau 2 detik Misalnya nih, power maksimalku di 880 Tapi 880 itu aku bisa nahan cuma selama 1 detik Bayangin ketika sprint ada 30 detik Ada orang yang bisa nahan 850 Tapi selama 5 detik atau 10 detik Nah, otomatis aku kalah Aku cuma menang di akselerasi awal jebret Setelah itu, jejer-jejeran terus diselip sama dia Kalau itu semua tadi hal-hal yang aku sukai Sekarang langsung ke hal-hal yang tidak aku suka Yang pertama jelas harganya mahal Seperti yang udah aku sebut di video ini Satu pasang pedal Favero Asioma Duo ini harganya hampir 15 juta 14, sekian Dan ini menurutku investasi yang cukup mahal untuk ukuran power meter Karena kalau yang di crank atau yang di centring spider ini Harganya bisa sparonya atau mungkin sepertiganya Jadi ya kembali lagi faktor harga ini mahal Yang kedua, ini ketakutanku aja sih Lebih ke sugesti Aku nggak tahu dia awet atau nggak Karena ini kan pedal Dia pedal, jadi ada ketakutan dalam 1 atau 2 tahun kekuatannya berkurang Sekarang-kurang kita injek-injek terus nih Ini kan ada pairnya Nah, kita nggak ngerti selama apa dia bisa kuat Kalau yang aku pakai ini so far udah terpakai kurang lebih sekitar 4 bulan 4 bulan sampai 5 bulan Dan belum ada masalah sih Itu yang kedua Terus yang ketiga Ketika kita beli di dalam box itu terdapat klitnya Nah, ini klitnya Ini sebenarnya tuh klitnya itu support buat look Jadi pakai sepatu klit look dimasukin ke sini bisa Cuma aku ngerasa ini lebih susah daripada pedal klit look yang normal Masukinnya tuh kayak lebih susah dan kayak beda gitu loh Cuma nggak ngerti kalau misal pakai pedal bawaannya ini apakah lebih susah atau normal Oke teman-teman, udah tanggal 12 Ini saatnya aku umumin hadiah giveaway dari video yang review focus ini Nah, teman-teman langsung aja ini aku paste linknya di sini Terus ini ada 168 komentar totalnya Dan langsung aja di sebelah kiri ini Di atas gambar OEO Ini kita langsung start pemenang pertama Cycling Cap dari Baikaholik Semarang Kita lihat dulu komennya Mantap mas, bandingin pakai band Victoria sama GP5000 Oke, next time mungkin ya Selamat kamu dapat Cycling Cap dari Focus dari Baikaholik Semarang Seharga hampir 400 ribu rupiah Nanti siaranya ada ketentuan aku jelasin lagi ya Abis ini ya Langsung aja untuk pemenang kedua Ini dapat kaos dari Baikaholik Kaos Focus yang keren banget Hitam, saiznya L Tapi tidak bisa diganti saiz karena adanya itu Dan kita langsung undi aja Siapakah pemenangnya Selamat Naufal Irwansyah Salah Naufal Irwansyah Pengen kaosese Pite sesu Benwaye Ini berarti kamu Rezeki anak soleh Kamu komennya sesuai Pengen kaose Dan Ntoe Tenanan kaos Oke teman-teman Selamat buat para pemenang Sekarang syaratnya untuk mengambil hadiahnya adalah Kamu bisa posting di Instagram Feed atau story terserah Jadi posting screenshot bukti bahwa kamu pemenangnya Lalu post di Instagram Story atau feed Beli keterangan terserah Lalu kasih mention Danicika Dan kasih hashtag Giveaway Danicika Dan jangan lupa mention Baikaholic Semarang juga Oke dan ini Batas berlaku Pemenang Batasnya adalah Satu minggu dari video ini Ditayangin Jadi Kalau sampai satu minggu video ini Tayang Kalian Pemenangnya gak ada yang kirim Atau mention di Instagram Maka akan hangus Dan akan diundi Untuk giveaway berikutnya Gampang banget kan Selamat buat pemenang Kalian dapat Barang yang aku sendiri belum punya Tak beli di way nanti Selamat Nah teman-teman Ini Kita angkat aja ya Ini tuh Kalau kamu lihat Club clip disini Nah Ini berarti baterainya masih Kelihatan gak Aku gak arti bisa kelihatan atau gak Soalnya ini terang disini Nah Ini tuh cara ngecasnya gampang Cuman aku gak bawa Cacacanya ada dirumah Dia tinggal dicolokin ke sini Ada dua Dan ketika kita ngecas Kurang lebih sekitar 3 jam Kalau udah full Dia bisa bertahan Sekitar 3-4 minggu Pemakaian ku Pemakaian ku tuh berarti Kalau misal 400 x 4 Kurang lebih 1600 kg 1600 kg 1600 kg baru low bed Kalau udah low bed Dia akan Ada peringatan Di cyclometer Di Garmin Your pedal Battery was low Blah 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 Nah semacam itu Maka kamu harus ngecas 4 meter ini Cuman ketika dia Club clip Atau ketika dia Baterainya low Masih bisa dipakai Mungkin sekitar 100-200 kg Jadi aman Nah teman-teman Itu tadi Hal-hal yang aku suka Sama yang gak aku suka So far cuman itu Yang kepikir sih Belum ada hal lainnya Yang kepikir Mungkin nanti Kalau ada lagi Aku update Di video berikutnya Nah terus sebelum Aku kasih kesimpulan Aku tadi lupa ngomong Bahwa untuk tahu Mengetahui data power Dari power meter ini Kita tuh harus punya Cyclometer Atau GPS komputer Nah ini yang aku pakai Ini dari Garmin Gak di endorse Beli sendiri Cuman kamu juga bisa Pakai cyclometer lainnya Jadi dia gak bisa Berdiri sendiri ya Gak bisa Apa istilahnya Kalau tanpa cyclometer Kamu gak akan bisa Lihat datanya Terus satu lagi Yang kelupaan Asioma ini Dia punya aplikasinya Nah ada Asioma Favero Asioma ini Tampilannya nanti Aku tunjukin disini Ini bisa Buat ngelihat Bisa buat setting Pedalmu ini Jadi kalau armu ini 170 Maka kamu harus Setting 170 Kalau armu ini Lebih panjang 175 Atau 172 Maka disetting disini Terus ketika kita Pindah pedal Dari sepeda A Ke sepeda B Lebih baik Dikalibrasi dulu Cara kalibrasinya Gampang Ini tinggal dinyalain Dinyalain Terus di connectin Ke aplikasinya Terus kita kalibrate Kalibratnya Cuma sekitar 5 detik Sampai 10 detik Jadi simple banget Terus kesimpulan Kalau kamu punya budget lebih Dan kamu Cyclist yang suka Dengan data Suka mengukur Kemampuanmu Aku rekomen Buat beli Power meter ini Karena Kita tuh sepeda Pengen improve Ya mungkin ada Pesepeda yang happy Tapi tak rasa Banyak juga Pesepeda yang pengen Tau kekuatannya Jadi menurutku Power meter ini Layak buat dibeli Kayaknya udah cukup ya Maaf kalau Pelega-pelegu Karena ini rada Rada yang jelimet Pembahasannya Apalagi bahas power Bahas word Balik lagi ke kimia Fisika Jaman SMA Oke sekian video kali ini Silahkan untuk pertanyaan dan saran Langsung tulis di Kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Tetap saya tetap Semangat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax